Hanya dalam waktu 1x24 jam, polisi berhasil menangkap tersangka pembunuh pemuda yang ditemukan tewas di Jalan Pasukirama, Jombang, Jawa Timur. Lantara melawan saat akan ditangkap, polisi terpaksa melumpuhkan tersangka. Budiono, 48 tahun, langsung dibawa petugas ke Mapores, Jombang, usai menjalani operasi mengeluarkan proyektil peluru dari kakinya. Pria yang sehari-hari bekerja sebagai tukang beca itu ditangkap polisi karena diduga membunuh Ahmad Nwi Antoko, warga Jombatan, Kecamatan, Kota Jombang, Rabu Lalu. Selain tersangka, polisi mengamankan barang bukti potongan batu bata dan baju milik korban. Sedangkan sebilah pisau yang dipakai menghabisi korban dibuang pelaku ke sungai Berantas. Menurut Kapolres, Jombang, motif pembunuhan terkait cinta segitiga dengan melibatkan seorang wanita berinisial PR. Saat kejadian, pelaku memergoki korban tengah bertandang ke rumah PR. Setelah terjadi cekcok, keduanya terlibat duel hingga pelaku menusukan pisau ketubuh korban sebanyak enam kali. Mengetahui korban yang lari dan tewas di Kepi Jalan Basuki Rahmat, pelaku lantas kabur ke arah Ploso, Jombang. Jadi pelaku ini sebelumnya Caca Aris Rasa sudah menyiapkan pisau ini ingin menghabisi korban. Karena mengetahui atau cumbergu korban ini memiliki juga hubungan dengan saksi PR. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, INews, melaporkan.